Kecelakaan rombongan Moge yang terjadi pada hari Minggu sore di jalur Pantura, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, hingga menyebabkan dua korban jiwa terekam CCTV milik keluarga sekitar. Kecelakaan tersebut terjadi diduga akibat Moge dalam kecepatan tinggi. Peristiwa yang menyebabkan pasangan suami istri Dr. Abdul Ajis dan Dr. Elisa istrinya meninggal dunia di tempat, mendapat perhatian serius dari Kepala Direkturat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Paul Komarudin. Pada Senin sore, Dirlantas mengecek langsung tempat kejadian Laka Lantas sekaligus melakukan olah TKP ulang bersama unit Laka Sat Lantas Poldas Probolinggo Kota. Jalannya olah TKP, Dirlantas didampingi Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Wadisak Bani, dan Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota, AKP Tomi Hermanto. Hasilnya, saat kecelakaan terjadi diduga rombongan Moge dalam kecepatan tinggi. Tidak hanya itu, surat-surat kendaraan Moge tidak terdaftar, bahkan nomor rangka dan nomor mesin juga tidak terdaftar. Bergerak dari arah timur ke barat, kemudian tiba-tiba terjadi kecelakaan. Ya kalau kita lihat tadi di TKP, key point atau titik tabrak berada di jalur kendaraan yang dari arah barat ke timur. Kemudian kita juga melihat titik pergeseran ataupun titik akhir dari kendaraan mulai dari titik tabrak sampai dengan posisi akhir yang cukup jauh. Ada potensi kemungkinan berkesempatan tinggi, ya karena lebih dari 38 meter dari titik tabrak sampai dengan posisi akhir. Namun demikian tentunya untuk lebih memastikan lagi, kami terus melakukan pendalaman penyebab dari kecelakaan. Kami juga telah melakukan pengecekan dari TNKB ataupun nomor kendaraan yang melekat pada kendaraan tersebut, tidak terdaftar. Termasuk juga hasil pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin, juga tidak teridentifikasi, terregistrasi di ERI. Dir lantas menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan dan siapa yang menjadi tersangka.